Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dibuatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan Jadi ini di suite ya letaknya VLAN ini di suite dan itu bisa dipeta-petakan dibuat kamar-kamar seperti itu Jadi antara kamar yang satu sama kamar yang lain itu tidak bisa mengakses Nah ini VLAN ya misalkan di suite itu ada 24 port gitu ya Jadi yang 12 port itu untuk kamar A sedangkan 2 port hilang lagi untuk kamar B Jadi nggak bisa saling mengakses antara port yang di kamar A sama di yang B itu nggak bisa akses seperti itu Jadi bisa seperti itu Namanya VLAN Kemudian trunking adalah sebuah konsol di mana setiap sistem komunikasi dapat menyediakan akses jaringan Untuk banyak klien dengan berbagi satu set garis atau frekuensi Tidak memberikan secara individu Jadi nanti Nanti Ada kaitannya dengan VLAN ya Karena VLAN sama trunking ini Kita akan belajar VLAN dulu Ini di suite ini Suite PT Di paket tracer Jadi misalkan disini kita Mencadikan VLAN 2 Untuk lab A Kemudian VLAN 3 untuk lab B Ya Kemudian disini ada PC0 sama PC1 Yang disini ada PC2 sama PC3 Ini VLAN 3 lab B Sedangkan PC0 dan PC1 ini berada di VLAN 2 lab A Jadi meskipun Ini misalkan satu network Kalau disini ada berbeda VLAN Itu tidak bisa Tidak bisa nge-ping 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 Meskipun satu network Karena terpisah disini Jadi lihatkan kamar Ini VLAN 2 ini VLAN 3 Seperti itu Jadi VLAN 2 ini untuk lab A VLAN 2 ini untuk lab A Kemudian VLAN 3 ini untuk lab B Jadi terpisah Jadi suite-nya ini bisa dipisah Bisa dipisah secara virtual Seperti itu Sehingga antara VLAN 2 sama VLAN 3 itu Tidak bisa terkoneksi Seperti itu Jadi dibuat pembatas Fungsi VLAN adalah untuk pembatasan Mau dijadikan berapa kamar Ada batasannya Antara kamar 1 dan kamar yang lain Tidak bisa Mengakses Seperti itu Misalkan Seperti tadi itu Misalkan di suite itu ada 24 port Misalkan VLAN 2 Itu port 1-12 Sedangkan VLAN 3 ini port 13-24 Ya Nanti Misalkan nanti disini ada PC0, PC1 Meskipun 1 network dengan PC2 Sedangkan PC3 Itu nanti tidak bisa Nge-pink Karena sudah terpisah Ada pembatas disitu Secara virtual Di suite Seperti itu Ini fungsi Apa namanya Suite Jadi kalau sebelum di VLAN itu bisa Bisa nge-pink Bisa komunikasi Dalam 1 network bisa Tapi setelah dikasih VLAN itu Seperti pembatas Ada pembatasnya Sehingga tidak bisa Terkoneksi Tidak bisa nge-pink Seperti itu Nah ini Contohnya adalah Ini nanti Silahkan dicoba Suite port 0-1 1-1-2-1-3-1 Ini Satu network ini ya Satu network Tapi nanti di VLAN Di VLAN Jadi yang IP trace 1.1 Sama 1.2 Ini dalam 1 VLAN Kemudian yang 1.3 Sama 1.4 Ini ya beda VLAN Jadi nanti ini Meskipun satu network Tidak bisa Nge-pink Tidak bisa terkoneksi Karena sudah ada Batasan di VLAN-nya Di suite-nya Itu fungsi Daripada VLAN Ya VLAN Ya Silahkan dikonfigurasi Nah ini Seperti ini nanti VLAN Ya Untuk konfigurasi Suite Ya Switch seperti ini Ya Switchnya disini Ya Switch Ya ini Adalah VLAN 2 Namanya adalah Lab A Kemudian yang satunya Adalah VLAN 3 Ya VLAN 3 Itu namanya adalah Lab B Ya Kemudian Masing-masing Interface itu Ditaruh di mana Di VLAN mana Ya Meskipun Vase Ethernet 0.1 Ditaruh di VLAN 2 Kemudian Vase Ethernet 1.1 Di VLAN 2 Ya Kemudian Vase Ethernet 2.1 Ditaruh di VLAN 3 Sedangkan Vase Ethernet 3.1 Ditaruh di VLAN 3 Ya Pakai ini Speedport mode akses Kemudian Speedport akses VLAN 3 Seperti itu Ya Silahkan di coba Nanti Ya Jadi nanti ada Semacam Pembatas Pembatasnya adalah VLAN ini Jadi di Kamar-kamar Kayak gitu ya Dibuat kamar Pembatas antara kamar Kamar 2 Sama kamar 3 Seperti itu ya Contoh kalau di kehidupan kita Jadi misalkan disini VLAN 2 Berarti nanti Port Interface Vase Ethernet 0.1 Ini di kamar 2 Ya Ini pakai VLAN 2 Vase Ethernet 1.1 Itu di VLAN 2 Di kamar 2 Kemudian Vase Ethernet 2.1 2 2.1 Di Taruh di Kamar 3 VLAN 3 Kemudian Vase Ethernet 3.1 Ditaruh di kamar 3 Menggunakan VLAN 3 Jadi antara kamar Kamar 2 Tidak bisa mengakses Itu contoh di kehidupan kita Kamar-kamar Seperti itu ya Kalau di suite Ya pakai VLAN Pakai VLAN Nah Nanti dikasih ini Commentnya So run So running config Sama So villain Ya Perintahnya adalah Seperti ini So running config Ini Kemudian So villainnya adalah Seperti ini Nah Perintahnya Konfungsinya Jadi Nanti Tidak bisa mengakses Nah Lakukan uji coba Koneksi Comment ping Nanti ya Jika konfigurasi Benar Maka PC yang terkoneksi Adalah PC0 Sama PC1 Aja ya Kemudian PC2 Sama PC3 Aja Ya PC0 Sama PC1 Tidak bisa mengakses PC2 Dan PC3 Dan sebaliknya Nah Seperti itu Itu Jadi ada Kamar-kamarnya Ya Jadi suite itu Bisa dibuat seperti itu Namanya Villain Dibuat pembatas Ya Dibuat pembatas Kemudian Disini ada Villain dan Tranking Ya Villain dan Tranking Misalkan Disini ada Atau Berapa Ruangan Ya Di lantai 1 Ini menggunakan suite Yang Disini suite 0 Ya Disini ada Ruangan Dosen Kemudian disini Ruangan Kayawan Disini Ruangan Mahasiswa Ini di lantai 1 Misalkan Di lantai 1 Kemudian disini Di lantai 4 Disini juga ada Ruangan dosen Ruangan mahasiswa Ruangan karyawan Disini ruangan mahasiswa Jadi disini Di lantai 1 Disini lantai 1 Disini lantai 2 Jadi lantai 1 Ini ada Ruang dosen Ruang karyawan Ruang mahasiswa Begitu juga disini Lantai 4 Disini ada Ruang dosen Ruang karyawan Ruang mahasiswa Nah, masing-masing ini Tidak boleh mengakses Antara ruang dosen Karyawan sama mahasiswa Tidak boleh Tidak boleh mengakses Begitu juga di lantai 4 Di sini nanti dibuat vilen Dikasih batasan Kamar khusus dosen Di sini, ruang dosen Di sini nanti dibuat 3 vilen Vilen khusus untuk dosen sendiri Kemudian vilen untuk Karyawan sendiri Kemudian vilen untuk Mahasiswa sendiri, begitu juga dengan ini Di lantai 2 ini Switch 1 di lantai 4 ini Di sini ada Vilen untuk dosen Vilen untuk karyawan sama vilen untuk Mahasiswa Untuk menghubungkan Ruang dosen di lantai 1 Sama dengan Biar bisa Koneksi dengan Ruang dosen Di lantai 4 Maka Kita butuh Kabel Begitu juga dengan ini Di sini ada Ruang karyawan di lantai 1 Harus terkoneksi dengan Ruang karyawan di lantai 4 Begitu juga dengan ini Ruang mahasiswa di lantai 1 Harus terhubung dengan Ruang mahasiswa di lantai 4 Misalkan Nah ini Kita cukup membuat vilennya dulu Di sini vilen Dan di sini vilen Kemudian Terangkai fungsinya adalah Ini Untuk menghubungkan ini Jadi cukup satu saja Satu kabel ini saja Jadi tidak perlu Dosen Di lantai 1 Sama dosen di lantai 4 Pakai satu suite Kemudian Karyawan di lantai 1 Pakai suite Kemudian di lantai 4 Juga pakai suite Kemudian Tidak perlu ya Kemudian Di sini juga tidak perlu Di sini Di ruang mahasiswa Ada suite Kemudian di Lantai 4 Itu ada Di ruang mahasiswa Lantai 4 Itu juga Ada suite Itu juga tidak perlu Jadi nanti Kalau misalkan Seperti itu Tidak efisien Karena di sini Ada kabel 3 Yang harus ditarik Dari lantai 1 Ke lantai bawah Lantai 1 Ke lantai 4 Itu tidak efisien Jadi ada 3 3 kabel Yang harus ditarik Ke atas Ini sungguh Tidak efisien Nah untuk Mengefisienkan Itu Itu butuh Yang namanya Tranking Jadi Dari lantai 1 Di lantai 1 Itu Bisa ditarik Satu kabel Ke lantai 4 Jadi cukup Satu kabel saja Nah itu Namanya Tranking Teranking Cukup Satu kabel saja Saya dulu Pernah juga Seperti itu Jadi ada Dua koneksi Di lantai 1 Saya tarik Ada beberapa Ada dua Ada dua Waktu itu Di gedung Di sebuah gedung Di rektorat Itu ada dua jaringan Kemudian Yang berbeda jaringannya Kemudian saya tarik Menggunakan Tranking Di sini ada switch juga Kemudian di sini juga ada Dua jaringan juga Tarik ke lantai 4 Waktu itu juga Bisa Menggunakan Jadi ini lebih efisien Jadi menarik Satu kabel Jadi Tidak perlu Di sini Tidak perlu Tiga kabel Jadi cukup Satu kabel saja Untuk efisiensi Nanti silakan di coba Untuk VLAN Sama Tranking Seperti itu Silakan di coba PC0 Sama PC3 Ini Satu network Ini juga PC1 Sama PC4 Satu network PC2 Sama PC5 Ini juga Satu network Nah itu nanti Misalkan dengan VLAN Ini VLAN Ada VLAN 2 VLAN 3 VLAN 4 VLAN 2 Untuk dosen VLAN 3 Untuk karyawan VLAN 4 Untuk mahasiswa Nanti di switch port Mode akses Dimasukkan ke VLAN berapa Interface nya Bisa ke VLAN 2 VLAN 3 Sama VLAN 4 Di batas-batasi Seperti itu Kemudian Ini Yang untuk Tranking Cuma satu saja Di interface Fast Ethernet 01 Ini ada switch port Mode trunk Jadi Ini saja Switch port mode trunk Jadi nanti Ditarik Satu kabel Dari lantai 1 Ke lantai 4 Cuma satu kabel saja Jadi tidak perlu Tiga kabel Cukup satu kabel saja Jadi lebih efisien Nanti antara Ruang dosen Di lantai 1 Sama ruang dosen Di Lantai 4 Akan terhubung Kemudian Ruang karyawan Di lantai 1 Sama ruang karyawan Di lantai 4 Juga terhubung Kemudian ruang Mahasiswa Di lantai 1 Sama ruang mahasiswa Di lantai 4 Juga akan terhubung Menggunakan Prang Terangking Silahkan dicoba Kemudian disini VLAN dan Terangking Menggunakan switch Dan router Disini ada Router Router Kemudian ada switch Kemudian disini ada PC0 Disini PC1 PC0 ini Berbeda Network dengan PC1 Nanti disini kita Dipecah VLAN Jadi ini jaringan sendiri Yang sini juga jaringan sendiri Kemudian disini Di routernya Itu nanti kita Juga akan Memberikan IP Lebih dari Satu ya Pada Fast Ethernet Jadi Fast Ethernet pada router ini Bisa Dikasih IP Lebih dari satu Kalau di linux Di linux maupun di FreeBSD Itu namanya IP alias Jadi Satu Satu Bot Interface Satu interface Itu bisa Dibuat Beberapa IP address Di router Nanti kita akan Coba Juga Di router ini Jadi disini Nanti router ini Memiliki Dua IP Yang mana IP Satunya Ikut Jaringan yang disini Yang satunya Di jaringan sendiri Ya Sudah dua Jaringan Jadi routernya Nanti ikut Dua jaringan Kemudian disini Kita kasih VLAN Agar Yang di jaringan Sini Tidak dapat Mengakses Jaringan yang disini Terpisah Ya Seperti itu Kemudian Di fast ethernetnya Punya Router ini Kita beri Dua IP Address Jadi kalau Di linux Sama Di FreeBSD Namanya Adalah IP alias Ya Kemudian Contohnya Adalah ini Ya Jadi seperti ini Jadi PC0 Itu adalah IPnya Adalah 192.168.1.2 Disini Gatewaynya Adalah Di routernya Nanti disini 192.198.1.1 Di routernya Sini Gatewaynya Kemudian yang PC1 Disini PC1 PC1 Adalah 192.198.2.2 2.2 Gatewaynya Adalah 2.1 Jadi Di routernya Nanti Ada Dua IP Yang pertama Adalah 192.198.1.1 Dan juga 192.198.2.1 Ada dua IP Kemudian Kemudian Kita Konfigurasi Switchnya Seperti ini Jadi ada VLAN 2 Ini Namanya adalah Lab A Kemudian VLAN 3 Ini adalah Lab B Disini ya Kemudian Kita Switch port Interface-nya Interface 1.1 Masuk VLAN 2 Interface Ethernet 2.1 Masuk VLAN Ke 3 Sedangkan Fase Ethernet 0.1 Masuk Switch port Mode Terang Mode Terang Di sini Mode Terang Fase Ethernet 0.1 Ini Mode Terang Jadi Disini Ada Dua Network Dua Network Dua Network Dua Network Dua Network Ya Ini Dua Network Ini Dua Network Jadi PC 0 Ini Ikut Network 192.168.1.0 Slash 24 Disini Kemudian Yang Disini Jaringannya Adalah 192.168.2.0 Slash 24 Jadi Ada Dua Network Makanya Kita Buat Switch port Disini Mode Terang Kemudian Konfigurasi Pada Router Ya Pas Ethernet 0.0 Ya Ini Adalah Enggak Ada IP Ya Kemudian Ini Pas Ethernet 0 Slash 0 Titik 2 Ya Slash 2 Ini Kasih IP Ini Pake ini Encapsulation Encapsulasi Itu Pembungkus Ya Dibungkus Dot 1 Key 2 IP Trish Nyalah Ini 192.181.1 255.255.255.255.0 Ini Disininya Puternya Dan kita exit Kita masuk ke 0 Pas Ethernet 0 Slash 0.3 0 Ini Apa ya Kalau di Linux Sama Di Freebase Namanya IP Alias Ya IP Alias Ya Ini Ini Di Encapsulasi Encapsulasi Dot 1 Key 3 Kemudian IP Terisinya Adalah 192.982.1 Kemudian Netmaskernya 255.255.255.0 Disini Jadi Disini Ada 2 IP Di Fase Ethernet 0 Slash 0 Itu Ada 2 IP Ya IP Ini 1.1 Sama 2.1 Yang Beber Network Ya Jadi Nah Seperti Ini Encapsulasi Ya Di Encapsulasi IP Nya 0 Fase Ethernet 0 Slash 0 Ini Ada 2 1.1 Sama 2.1 Ya 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 Silahkan Nanti Dicoba Jadi Dari PC No Ini Bisa Nge-Ping Ke Router 1 Ya Pastikan Bisa Nge-Ping Router 1 Kemudian Yang Disini PC 1 Bisa Nge-Ping Ke 2.1 Ya 192.168.2.1 Routernya Ya Seperti Itu Bisa Nge-Ping Kemudian Untuk Tugasnya Kerjakan Setiap Langkah Percobaan Pada Muli Ini Kemudian Tambahkan Konfigurasi DHCP Server Pada Router Dalam Perjuapan 23 Ini Jadi Disini Dikasih DHCP Server Sehingga PC 0 Sama PC 1 Ini Bisa Mendapatkan IP Secara Dinamis DHCP Client PC 0 Sama PC 1 Ya Itu Tugasnya Demikian Pembahasan Tentang VLAN Dan Tranking Mudah-mudahan Jelas Kita Tutup Dengan Alhamdulillah Bersama-sama Dan Doa Pembetulan Pemajilis Alhamdulillah Semoga Allah Mabikhamnika Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh